Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Viola di video kali ini sesuai yang udah kalian lihat di judul aku bakalan bikin beda makeupan lagi karena udah lama banget aku enggak bikin video makeup makeup gitu dan hari ini aku mau kayak get ready with me gitu dan hari ini aku mau bikin video beberapa video mungkin karena udah lama banget aku nggak bikin video udah lama pokoknya lah ya karena satu dan lain hal jadinya aku enggak banyak bikin video gitu so buat kalian yang penasaran stay tune terus tapi sebelum ke videonya pasti ini dulu kalian udah subscribe channel aku udah nyalain notifikasinya biar kalian ketinggalan sama video-video selanjutnya selanjutnya kita ke videonya nah yang pertama aku mau bersihin dulu muka aku karena tadi tuh udah sempet pakai skincare dan moisturizer gitu-gitu lah dikit ya Nah gimana nih kabar kalian udah lama banget aku nggak bikin video kan karena kemarin itu aku lahiran kan jadinya enggak bikin video gitu aku nunggu dulu pulih sekarang anak aku dapat bukan nanti mungkin aku bakalan cerita-cerita proses persalinan aku di video kalau kalian mau sih Oke jadi aku mau pakai dulu foundation ini dari Maybelline and Vietmi yang matte and colorless ini yang shade 111 nggak tau sih nukti anak apa enggak kita coba di sini sebentar ya bikin aja sebenernya tuh kalau buat video kalau lagi pengen banget aku makeupan full ya makeupan full tapi kalau lagi males banget aku pakai moisturizer terus bedak life on lipstick udah gitu aja alis pun kayak jarang banget aku pakai karena kalau lagi males tuh bener-bener males aja gitu ada kaca guys aku blend Oh ini tuh dia ini juga lebih ke pink undertone tonenya tuh pink gitu kan kalau aku tanya kuningnya yellow undertone tapi ini kayak pink undertone apa-apa lah nah jadi ini udah aku pakai sih foundationnya mebelam ya sama tangan tapi kalau lihat di kaca di nggak di belakang kamera dia tuh cocok gitu sama kulit aku karena si foundation mebelum ini tuh kayak oxidize gitu warnanya jadi lama-kelamaan dia bisa kayak menggelap gitu loh nah kalau biasanya aku kan pakai yang warna 220 yang ini dia tuh lebih menurut aku kegelapan di kulit aku tapi kalau ini tuh kayak pas gitu dan ini aku pakainya tuh tipis-tipis aja dan ini bukas darat aku juga masih kelihatan karena aku pakainya enggak tebel tadi aku lebih di tebelin di bawah mata kita udah cantik loh warnanya lanjut aku mau pakai alis dulu deh aku mau pakai alis ini aku pakai dari Wardah yang pensil alis yang warna coklat ini tuh andalan aku banget kalau kalian ngerti aku dari lama ya dari awal-awal aku nge-youtube tuh aku dari awal-awal aku suka makeup tuh kenal makeup aku suka sama si pensil alis yang ini karena aku terlalu cunis sama Kak Saritiu dia suka banget eh bukan Saritiu deh lupa siapa tuh aku pakai ya jadi aku pakainya tuh gak yang dibentuk gitu aku lebih ke ngikutin ngikutin pola alis aku walaupun alis aku tuh beda sebelah antara kiri dan kanan yang kanan tuh lebih panjang tapi yang kiri lebih pendek gitu udah kayak gini tuh biasanya aku sisir-sisir aja jujur aku tuh susah banget pakai alis apalagi alis sendiri tuh kayak susah tapi kalau alis orang lain tuh kayak gampang gitu loh rasanya gak tau sih karena mungkin emang alis aku tuh susah dibentuk lagi beda sebelah kayak gini tuh kayak usah kesel kadang nah paling lama tuh aku di alis kalau makeup jadi kalau mau klik hondakan itu makeupnya harus dari awal banget karena aku lama di alis apalagi kalau mau full makeup tuh full face hmm kayak gini jadi aku tuh pakenya kayak tipis-tipis aja terus abis itu aku sisir pakai sisir aris dari implora nah yang aku suka dari pensil alis siwardain itu dia gak terlalu keras tapi gak terlalu creamy juga jadi pas gitu teksturnya jadi gampang gitu dipakenya kalau si implora ini dia tuh lebih creamy terlalu creamy terlalu creamy udah deh gini aja nah untuk bedaknya aku pakai si bedak bayi tapi aku taruh di wadah pigeon ini karena udah habis jadi aku taruh di jadi aku taruh di bedak bayi khas eh johnson kalau gak salah aku hmm kayak gini bener ini bener ini tuh si conditionnya gak di set sama bedak juga kayak aman gitu tapi aku kayak kayak pede kayak gak tenang kalau gak di set sama bedak kalau gak di set sama bedak tuh kayak aku gak tenang gitu jadi aku selalu se matte apapun foundationnya aku selalu set sama bedak nah untuk contour seperti biasa dari dulu aku pakai ini xdka yang kayak gini pokoknya coklat gitu ini masih ini ya guys belum expired masih 2021 bikin aja supaya aku tuh berdefinisi aja gitu aku aku pakainya di tulang pipi eh di bawah tulang pipi disini disini di cowline terus dijidat biarka jenong banget jadi kayak pake contour tuh set set gitu kayak angka tiga gitu loh hmm jadi biar muka kita tuh gak flat gak bulat putih gitu aja untuk hidung biasanya aku pakai tangan aja dikit kayak gini terus bikin ini bikin ini ini karena hidung aku besek jadi harus di udah untuk blush on nya ini aku pakai nine chiclet ini yang bittersweet warnanya dan ini juga belum expired ya sebenernya kayak gini udah bolong kokoi karena menurut aku ini warnanya bagus gak gonjreng banget tapi masih bisa dipake gitu tapi menurut aku buat orang yang pecinta blush on yang gonjreng ini tuh gak contoh warnanya karena ini warnanya tuh soft gitu jadi gak terlalu gonjreng pokoknya lah jadi makeupnya waktu gak semuanya aku bawa jadi kan aku tinggal di rumah orang tua suami aku jadi menurut aku nah aku makeupnya tuh gak terlalu banyak karena laridu guys aku kan naik motor ya dari sana jadi disini tuh kayak laridu lah pokoknya maka gitu aku aku bawanya dikit aja yang biasa aku pake aja yang sering banget aku pake yang lain-lainnya kayak hmm palet aja aku coba bawa ini aja dan si madame G yang mundas itu karena kecil aja yang lainnya gak dibawa karena laridu udah aku gini nah jadi si blush on ini tuh udah ada gak shimmernya gitu tapi kayak soft gitu udah dan kalo dipake jadi kayak gak pake highlighter tuh udah cantik gitu kalo misalnya kalian mau pake ini tapi kayak pengen gaun jreng ya terus aja di build up terus aja di timpa-timpa gitu jadi biar jadi biar jadi lebih seger bukan nah untuk eyeshadownya aku lagi suka banget pake dari si ini madame G yang mundas temptation ini tuh kayak palet kecil gitu gampang banget dibawa kemana-mana tapi menurut aku dia tuh terlalu banyak yang shimmer yang matte nya cuma satu tapi ini cantik banget warnanya aku lagi suka pake ini karena ini tuh gak terlalu gonjreng dan bikin seger aja gitu mata kita pake dikit aja aku tuh kalo ngeblend eyeshadow selalu suka sampe deket alis gitu biar kesannya mata aku tuh gede jadi aku blendnya tuh satu warna ke seluruh kelopak mata dari bawah sampe ke deket alis gitu walaupun kayak berantakan kesannya tapi kayak bagus gitu loh alami kayak alami gitu natural natural bukan alami ya natural kayak natural kayak natural gitu hmm cantik terus yang di bawah matanya aku gini-gini aja katanya tuh kayak natural gitu natural natural naturally natural gitu tuh udah 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 kalau aku kayak gini terlalu ini tuh aku biasanya pakein yang shimmer tapi dari Wardah yang Wardah Expert Eyeshadow Eyeshadow Classic yang kayak gini ini yang tengahnya aku pake ini itu cantik cantik banget warnanya Masya Allah aku gini gini-giniin aja nih pake tangan kayak jadi lebih goncren tapi kalau sehari-hari aku tuh pakenya si warna yang ini aja yang mundas karena kalau pakein dipakein si Wardah ini terlalu gonjeng kalau sehari-hari kayak gini aku gak pernah pake untuk di sini kalau sehari-hari karena aku jelek sih aku gitu terus aku jepit berlumat aku ada jepitan yang harganya Rp12.000 terus aku pake ciri aku pake ini si mascara dari Maybelline yang hyper curl hyper curl waterproof ini mascara dari jaman aku baru kena makeup tahun 2000 18 tapi ini aku udah beli lagi ini yang baru yang dulu udah kering dan waktu itu aku juga dikirimin dari si koordinatik ID sokar oke jadi ini aku udah pake si mascaranya tadi ada gangguan sedikit ada yang nelfon karena aku pake audio dari ini dari handphone nyobain ini baru pertama kali komen di bawahnya kalau bagus nah sekarang aku mau pake lipstick ini lipsticknya ombre lips ter favorit pokoknya ter the best ter eh lah pokoknya lah ini perpaduan dua ini yang bener-bener aku suka banget yang selalu pake tiap hari kemana-mana ke kondangan kemanapun pake ini ini yang pertama itu dari untuk dasarnya aku pake lip cream pixie yang nomor 11 gue udah orange ini udah keberapa kali aku beli dari pas tubenya yang dulu itu aku udah beli ini udah habis berapa aku coba ya aku mau pake di bibir ayamik sekarang aku mau pake langsung tuh gitu itu warnanya kayak orange gitu dan menurut aku warna-warna kayak gini tuh cocok untuk bibir gelap seperti aku 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 cocok pake warna-warna kayak gini eh kok ini sih hmm bagus banget tuh dan dia tuh kayak ringan gitu di bibir gak yang kerasa lucky lipstick tapi ya kalau ketahanannya agak kurang karena ya beda sama yang Maybelline Superstay gitu kan terus oh ya terus si dalamnya aku pake yang implora lip tint cheek and lip tint yang nomor 1 vampire blood ini the best banget lip tint the best termurah menurut aku hmm jadi aku tuh suka umbre lips yang dalamnya yang kayak bener-bener gelap gitu hmm cantik banget oh my god sedih enik banget cocok banget di aku kayak aku suka banget aku baru nemu umbre lips secantik ini sedih banget my god sedih cocok banget pokoknya aku kalau foto kalau apa aku selalu pake ini kemanapun sehari-hari aku juga pake ini hmm banget kan dan ini menurut aku si jauh ini yang cocok untuk bibir gelap kayak aku ombre lips tercocok yang cocok yang cocok untuk bibir aku biasanya kalau nggak pake kalau nggak pernah si lip tint indora tadi aku pakenya ini ini lipstick maybelline yang nomor 695 yang define wine tuh kayak gini warnanya kayak gini ini udah lumayan habis ya ini punya mama aku aku culik oke aku bakal kembali setelah kerudung aku aku ganti oke nah jadi ini udah aku ganti kerudung aku tapi aku lupa nggak bawa peniti jadinya nggak dipenitiin kayak gini aja tuh aku iket aja udah kebelakang terus aku pake ninja begini aja aku masuk cantik dulu ya oke udah selesai makeupnya dan aku sumpah aku sengen banget sama video bikin video kayak gini galangan banget aku bikin video makeup kayak gini kayak udah berapa bulan gitu aku bikin video makeup dan sekarang aku mencoba untuk membuat dan ini makeup kalian bisa pake kemana aja bisa buat hangout bisa kemana pun ini kelaku ya makeup tuh kayak sesuka aku aja mau kayak gimana pun mau untuk untuk kemana pun kayak sesuka aku aja looknya nggak yang ditentuin kayak gini gimana gitu jadinya ya pokoknya makeup yang judulnya sesuka hati gitu oke jadi kayak gitu dulu aja video aku hari ini semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan pun untuk like dan komen di bawah kalau kalian suka sama video ini jangan lupa juga untuk subscribe channel aku bantu aku menuju 5000 subscriber dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua temen-temen kalian dan ke semua sosial media yang kalian punya dan kayak gitu dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati